Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook nah di video kali ini seperti biasa aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman aku yaitu kak konten campur-campur apakah bisa berkembang gak kak nah buat teman-teman yang memposting video campur-campur di facebook disini aku bakalan kasih tau apakah berkembang nih kalau misalkan kita upload video campur-campur oleh karena itu buat teman-teman silahkan simak video ini sampai habis dan tonton sampai full durasi apalagi kalian yang memiliki channel di youtube kalian bisa tonton dulu video aku sampai habis lalu tonton video kalian 3 dan ditutup lagi dengan video orang lain agar channel youtube kalian berkembang tidak harus satu tema, lain tema juga boleh asalkan video yang kalian tonton tersebut view nya itu banyak oh iya teman-teman disini aku yakin banget kalau misalkan kalian itu share video campur-campur karena disini aku juga share video campur-campur memang sesuai dengan kategori ya teman-teman di facebook ada kategori yang dimana kita bisa nge-share video yang campur-campur oleh karena itu disini buat teman-teman silahkan pilih kategori apa yang mau kalian buat di facebook sebelum kalian menentukannya kalian silahkan aja cari tahu tentang kategori apa yang bisa buat campur-campur ya teman-teman ataupun video yang campur-campur oke teman-teman sebelum kita lanjut lagi untuk membahasnya buat kalian silahkan dukung terus channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial bahkan tips seputar facebook apalagi yang baru berkunjung silahkan tonton video-video aku sebelumnya mungkin kalian belum banyak tahu tentang facebook profesional ya oh ya teman-teman disini aku bakalan jawab apakah bisa berkembang nih share video campur-campur di akun facebook oke teman-teman ini pastinya bisa ya teman-teman akun facebook kita bisa berkembang dengan cara kita memilih kategori yang pas ya teman-teman untuk konten campur-campur bukan kita orang awam aja artis aja bisa kok memposting video campur-campur mereka juga berkembang ya teman-teman ada juga kreator-kreator yang seperti kita ini juga berkembang disitu jadi menurut aku kita bisa berkembang dengan konten campur-campur dengan syarat kalian sudah memilih kategori yang bisa share video tersebut nah apa aja kategori yang bisa dibuat konten campur-campur disini aku bakalan memberikan beberapa kategori ya teman-teman kalau kita bahas semuanya nanti durasinya bakalan panjang jadi kategori-kategori yang aku bahas ini ada beberapa kategori untuk kita nge-share video campur-campur oke yang pertama adalah kategori kreator video kreator video itu seperti aku ya teman-teman disini aku kan sebagai kreator membagikan video ataupun aku lagi memposting ke seharian kreator video adalah kita sering membuat video ya teman-teman menjadi kreator disitu ataupun kita menampilkan wajah kita disitu jadi disini bisa kalian cari yang namanya itu hata halilintar di facebook kalian search aja kalian bisa lihat di akun facebooknya hata halilintar itu dia menggunakan kategori kreator video ada banyak lagi ya teman-teman para artis yang membuat video keseharian dengan kategori tersebut nah ini adalah kategori kreator video kalian bisa gunakan untuk upload video campur-campur ataupun keseharian kalian nah sekarang yang kedua adalah tokoh publik tokoh publik pasti udah tau ya teman-teman kalau publik itu kan publish tokoh itu orangnya jadi kalian kalau misalkan kategorinya tokoh publik kalian bisa upload video yang ada orangnya gitu ya teman-teman publik apa aja itu kalian bisa upload ini sama halnya kreator video jadi kalian bisa upload video sesuka hati kalian dengan cara publik ya teman-teman menurut aku kalau misalkan tokoh publik ini kita harus menampilkan orangnya gitu ya teman-teman kalian bisa cari aja para artis yang menggunakan tokoh publik kalian bisa cari tau isi video-video mereka itu tentang apa jadi bisa kalian ikuti dan kebetulan aku itu terinspirasi dengan atau halilintar ya teman-teman dia menggunakan kreator video yang aku gunakan aja kategori aku itu adalah kreator video dan yang ketiga itu blog pribadi blog pribadi juga banyak digunakan para artis untuk membuat vlog keseharian juga makanya disini ada beberapa kategori yang bisa kalian gunakan untuk konten campur-campur ya teman-teman menurut aku kalian silahkan cari aja dulu para artis ya teman-teman mereka itu menggunakan kategori apa dan isi videonya itu tentang apa bisa kalian ikuti disitu blog pribadi juga bisa nah sedangkan kreator digital itu adalah kategori default yang menurut aku bawaan gitu ya teman-teman jadi kalian bisa gunakan ini dalam membuat konten apapun karena ini relatif ya teman-teman bisa aja edukasi ngevlog maupun games mungkin bisa aja menggunakan kreator digital tapi alangkah baiknya kalian tentukan kategori video kalian tentang apa supaya lebih jelas lalu kak yang tidak bisa konten campur-campur itu kategorinya apa nah teman-teman kalau misalkan yang gak boleh campur-campur itu ada kategori tersendiri misalkan nih kategori gamers kan ada kategori game gitu ya teman-teman gamers atau apa aku lupa istilahnya itu kategori yang memang betul-betul untuk upload video game jadi menurut aku kalau video game itu gak bisa kalian upload tiba-tiba jalan-jalan ya teman-teman itu tidak bisa dicampur kecuali kalian misalkan nih yuk kita ke rumahnya temanku mau main game bareng nah itu bisa kalian masukkan dengan jalan-jalan serta ada gamenya disitu ya teman-teman jadi kalian lautkan aja narasi ya teman-teman ataupun kata-kata games yang memang kalian lagi bermain games sekalian mau jalan-jalan ke rumah teman kalian itu bisa aja jadi disini tidak bisa kalian asal gabungkan seperti mukbang ataupun lagi makan-makan lagi masak ya teman-teman ataupun yang lainnya jadi kalau games ini menurut aku memang spesial buat games kalau misalkan kalian mau rubah narasinya mau kalian campurkan dengan jalan-jalan seperti yang aku kasih tau tadi itu bisa ya teman-teman jadi intinya kalau kalian mau menjadi konten creator facebook kalian harus tau dulu kategori apa yang mau kalian buat ya teman-teman atau aktivitas apa yang mau kalian share bisa aja aktivitas tersebut hobi kalian pekerjaan kalian ataupun keseharian kalian harus kalian samain dulu kalau misalkan udah memang betul-betul pas bisa kalian upload ya teman-teman dan bisa menjadi konten creator di facebook oke teman-teman cukup sampai disini dulu informasinya semoga bermanfaat kalau ada kesalahan aku minta maaf kalau misalkan kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah insyaallah aku bakalan bales oke teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati